Nah teman-teman semuanya sekarang kita bahas Avanza Transmover ya bekas dipakai oleh PT Bloober dan ini unitnya tahunnya 2017 Sob ya tahun 2017 ya bagi teman-teman yang pengen punya mobil keluarga yang bisa muatannya banyak dan budgetnya terbatas ini habisnya semuanya grand totalnya di 115 juta kalau misalkan tipe G pada umumnya di tahun 2017 itu harganya yang masih up sekitar perbedaannya 25 jutaan rupiah lah kalau ini harganya cuma 115 juta rupiah ya dan apa saja yang kita pasang karena ini kalau misalkan yang 115 juta rupiah itu sudah berikut dengan upgrade tapi kalau misalkan harga mentahannya saja standarnya saja yang masih pele kaleng itu harganya ya masih di bawah harga di 110 juta rupiah lah nanti lengkapnya harganya gampang teman-teman tinggal DM saja langsung nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi dan ini warna black metallic sudah kita restorasi ini kita upgrade-nya tipis-tipis saja supaya terkesannya mewah jadi gak kelihatan kayak tipe paling rentah banget lah nah ini unitnya 2017 ya harga kira totalnya 115 juta rupiah pesanan online dari Balikpapan ya dari Balikpapan dari Kalimantan dan mobil ini insya Allah kita upgrade ini pakai ekspedisi kapal laut dan langsung diberangkankan ekspedisi sudah berdungu lagi ngopi-ngopi dulu biar gak ngantuk di jalan ini nanti langsung dibawa ke pelabuhan Tajung Priuk nah jadi bagi teman-teman yang punya budget 115 juta rupiah atau 108 juta 110 juta rupiah yang pengen punya mobil besar seperti ini yang bisa muat keluarga banyak atau misalkan buat dipakai bisnis ya buat bisnis rental masih bisa buat apa lagi ya buat bisnis-bisnis lainnya lah yang mobil yang sudah minibus seperti ini nah ini sudah kita ganti dengan pelek jadi kalau misalkan Avanza barong tahun pengeluarannya pertama 2016 sampai 2018 dia seperti ini tapi kalau misalkan yang 2019 dia perbedaan di bagian muka depannya sudah berbeda dia sudah mode sipit ya jadi untuk lampu di bagian depannya dia sudah kayak seperti dua tumpukan ya di atas satu dan di bawah satu ya kurang lebih lampunya itu kayak mobil Toyota Velfire nah grillnya juga dia seperti ini ya untuk Avanza Transmover tahun 2017 mulai 2016, 2017, 2018 dia model barong hanya dia kalau bawaan dari asli keluaran dari pabriknya dia memang belum ada volklaimnya khususnya untuk tipe Transmover dan juga tipe E jadi ini sudah kita kasih dengan volklaim volklaimnya kita kasih yang original punyanya Veloz dan ini walaupun pengeluarannya tahun 2017 jadi dia bentuk di bagian tampak depannya tidak menonton-menonton banget artinya dia sudah ada aerodinamisnya jadi tidak bulat-bulat banget lah kayak misalkan Avanza pertama keluar di tahun 2008-2010 jadi disini sudah ada aerodinamisnya tuh jadi cakep banget tuh ya jadi di bagian bumper depannya sudah ada lekukan hanya kalau misalkan mau di upgrade juga bisa mau dibikin ke facelift juga bisa facelift tahun 2019 tahun 2020 sampai tahun 2021 juga bisa ya tinggal kita ganti yang kita ganti itu kap mesin bumpernya berikut dengan lampunya dan grillnya semuanya kita ganti kalau untuk yang upgrade yang facelift tahun 2019 tapi ini tetap kita pertahankan yang original sesuai keluaran pabriknya karena ini memang beliau belinya sesuai dengan budget oke dan disini peleknya teman-teman sudah kita pasang punyanya OM-nya facelift yang tahun 2019 jadi keren banget pelek original dan disini ada warna item black metallic dan kemudian disini ada warna chrome ini pelek baru dan bahan baru kita pasang jadi dengan paket 115 juta rupiah sudah bisa mendapatkan pelek baru dan bahan baru oke ini untuk ukuran peleknya kita kasih ring standar yang bawaan dari original keluaran dari baru ya 185 x 70 ring 14 yang kita pasang oke nah kemudian disini sudah kita pasangkan dengan emblem dan kemudian kaca film di bagian depan pastinya sudah kita pasang jadi kalau mobil itu belum ada kaca filmnya seperti apa jadi ya kalau misalnya kita berkendarai siang hari jadi bener-bener kelihatan banget kalau misalkan kata anak-anak penjual mobil jadi kayak akwarium katanya ini kaca film di bagian depannya sudah kita pasang yang 30% 60% di bagian samping ini spionnya masih standaran bawaan dari originalnya kalau misalkan kayak full upgrade yang seperti biasanya kita bikinkan kurang lebih habinya 130 juta rupiah lah ya ini 115 juta rupiah ikuti pokoknya video sampai selesai supaya teman-teman tidak salah paham ya disini dia tanpa body kit dia kurang lebih sepertinya cuma kalau misalkan peleknya mau dikasih ring 16 kalau avance dia kelihatan agak lebih tinggi ya memang dia cocoknya ring 14 dan ring 15 kalau ring 15 mungkin ukuran peleknya dia agak lebih lebar tapi bannya agak lebih tipis sedikit tapi kalau misalnya kita kasih dengan ban yang tebal jadi kelihatan itu munjung banget jadi untuk kecepatan tinggi kerasanya biasanya agak limbung kalau ring 16 dan dengan ukuran ban yang kita kasih biasanya 155 x 185 oke kaca film depan samping maupun ada di bagian belakang juga sudah kita pasang dan disini kita kasih dengan spoiler karena dia kalau misalkan untuk avance yang keluaran terbaru itu tipe E maupun tipe transmover dia kan belum ada spoilernya ini sudah kita kasih berikut dengan spoiler dan disini dia sudah ada lampu remnya jadi ketika kita menekan rem maka lampunya akan menyala secara otomatis dan ini penampakan ada di bagian belakangnya untuk yang tipe E tipe transmover dia lampunya hanya dari segi sudut sini saja tapi kalau misalkan yang tipe Veloznya khususnya yang barong biasanya disini sudah ada lampu lampu imitasi buat variasi saja di bagian sini hanya kalau misalkan untuk upgrade yang ke Vesif di bagian belakangnya juga bisa jadi semuanya itu bisa tergantung budget teman-teman masing-masing mobilnya bisa kita restorasi sesuai budget dan pesanan ya bebas nah disini sudah kita kasih dengan kamera mundur juga ini sudah ada lampu ya lampu untuk di bagian plan nomornya jadi kalau di malam hari di bagian plan nomornya tetap terangi oleh lampu yang ada di bagian cover terang di belakangnya nah disini sudah kita kasih berikut dengan palang ya palang untuk pelindung bumper belakang jadi ini sudah safety banget jadi ketika teman-teman kalau diseruduk orang jadi sudah aman jadi tidak kena untuk di bagian bumpernya dan kemudian disaat mundur ketika teman-teman tidak terjangkau untuk di bagian belakangnya ketika ada batu ataupun kayu-kayu jadi dia sudah ada pelindung untuk di bagian bumper belakang dan disini sudah ada towingnya juga ya jadi bisa ngederek mobil lain ini warnanya warna hitam doff dan disini dia warna krum AC jadi ini gak akan berkaran ini bauernya gede banget di balik bisa ngederek mobil oke nah sekarang kita lihat di bagian interiornya untuk paket 115 juta rupiah oke untuk di bagian interiornya wow disini teman-teman untuk joknya ini joknya masih tetap original ya ini kan cuma sarung jok saja makanya dia kelihatannya agak sedikit meleber-meleber gini karena ini adalah sarung jok untuk melindungi jok yang original yang ada di bagian dalamnya tuh ya jadi disini untuk jok originalnya sebenarnya kalau misalnya sarungnya kita buka ini masih bagus semuanya ya untuk busa-busanya juga masih bagus jadi dia masih belum kempes ya karena ini mobil yang dioperasikan oleh PT Bloobernya sendiri teman-teman gak usah khawatir tetap dirawat dari segi mesin dari segi kebersihan interior maupun di bagian kelistrikan-kelistrikan lainnya dan juga di bagian bodi dan maupun ada di bagian interiornya jadi walaupun disini mobil keluaran tahun 2017 dengan yang biasanya orang yang ubih hanya bekas mobil ektaksi dengan kilometer yang tinggi jadi persepsinya itu mobilnya sudah kurang bagus ya katanya mobil capek tapi tenang aja teman-teman coba teman-teman lihat seperti yang ada di bagian dashboard ya ini kilometernya kurang lebih di 200 ribuan lebih lah ya tapi mobilnya terawat seperti di dalam kabinnya juga saya duduk ini ini kan dalam keadaan nyala dan AC-nya juga saya nyalain otomatis dia putaran mesin dia semakin tinggi kalau dia bermasalah kayak seperti engine mounting bawah engine mounting atas dia pasti bergetar ketika saya pegang setir maupun jognya dia pasti bergetar dan terasa ke bagian tubuh saya dan disini benar-benar senyap banget ini saya gas juga halus ya karena dia per kilometer kalau di Bloober itu selalu dirawat dan diganti par-par yang memang sudah tidak layak pakai atau par-par yang sudah haus nah ini dashboardnya dia sudah ada airbag untuk mobil Avanza pengeluaran dari tahun 2017 maupun dari tipe Veloz tipe G ataupun tipe yang terendah sekalipun dia sudah ada airbag di bagian penumpang ada di bagian sebelah kiri khususnya di bagian depannya dan untuk pengemudinya juga dia sudah ada airbagnya untuk di bagian setirnya jadi aman bila mobil ini dikendarain dan ini warna dia warna-warna kayak warna plastik soft tuck gitu ya ini ada airbagnya dan ini warna silver original dan ini warna coklat mocha dan kemudian dia sudah ada power window-nya ya power window ini memang sudah bawaan dari pabriknya jadi berbeda dengan Vios Limo kalau Vios Limo dia power window-nya rata-rata dia masih manual masih model dongkrak kalau ini dia sudah ada power window-nya jadi aman dan sudah berikut dengan alarm-nya juga yang ada di kunci dia kuncinya kurang lebih ya kayak kayak Kijang Innova dan Fortuner lah nah disini kita pasang juga dengan double din double din-nya disini kita kasih yang 9 in karena kalau misalkan yang 10 dia nggak akan muat dia nge-press banget untuk bagian sisi AC ya nah disini kita kasih dengan 9 in berikut dengan frame jadi dia sudah nge-plug banget jadi nggak kelihatan di bagian sudut-sudut double din-nya jadi bener-bener rapi dan ini kita kasih yang Android jadi dia sudah ada fitur kayak YouTube udah ada Maps udah ada Google sekalipun udah ada Google Chrome dan kita bisa mengonekinnya melalui dari Bluetooth ya Bluetooth dan hotspot portable juga bisa oke dan disini dia joknya 3 baris dan bener-bener semuanya jok yang ada di barisan belakang tengah maupun di bagian depan semuanya teman-teman terima dalam keadaan rapi jadi tidak ada disini kelihatannya kayak yang bercak-bercak atau misalkan jahitan yang kurang bagus atau yang sobek untuk sarung joknya ya semuanya dalam keadaan rapi dan dia sudah ada blower flavor-nya juga bagus jadi tidak ada yang bekas-bekas kayak asap rokok ataupun bercak-bercak hitam jadi sampai ke belakang flavor-nya juga disini tetap masih dalam keadaan bagus AC-nya juga dingin cakep dan disini tentu carpet AC-nya dia masih bahan blower-bawaan dari Toyota Avanza yang sini masih ada brandnya nih jadi semuanya masih lengkap oke itu saja mungkin kelengkapan yang ada di bagian interiornya kita keluar lagi nah bagi teman-teman yang pengen memiliki mobil Avanza dengan harga yang sangat murah teman-teman bisa langsung hubungi saya nomor telepon ada di bagian deskripsi jangan lupa like dan subscribe tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami atau teman-teman nah cara pembeliannya gampang banget kalau misalkan teman-teman mau pesen yang ini 2017-2018 teman-teman DP terlebih dahulu karena setelah teman-teman DP nanti unitnya baru kita sortir kita pilihkan semuanya yang terbaik jadi yang rapi di bagian bodinya artinya dia tidak ada bekas laka ataupun tidak ada bekas banjir dan kemudian kita cek juga di bagian mesinnya apakah dia ada rembes atau ada kendala-kendala di bagian gearboxnya di bagian dalam mesin dan ruang-ruang mesin lainnya oke mungkin cukup sampai disini jangan lupa like dan subscribe tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami atau teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari kami atau teman-teman cacau josh